Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Dimanapun kita berada, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa. Perkenalkan saya adalah asisten dari Admin Ana Abrori Channel yang akan menginformasikan bagi teman-teman yang membutuhkan modul terbaru untuk bahan belajar menghadapi ujian seleksi penerimaan P3K teknis tahun 2024 yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Seluruh modul tersedia untuk seluruh formasi P3K, baik jabatan fungsional teknis, jabatan pelaksana, jabatan guru, dosen maupun formasi tenaga kesehatan. Setiap satu modul hanya untuk satu formasi yang berisi rangkuman pokok materi ujian sesuai dengan permenpan RB terupdate dan soal-soal latihan kompetensi teknis antara 200-400 soal, berikut dengan pembahasannya, 100 soal kompetensi manajerial, 100 soal kompetensi sosiokultural dan 100 soal wawancara. Modul berupa file PDF dengan harga promo mulai 50 ribu rupiah. Jika teman-teman berminat membeli dan mendapatkan modul untuk belajar lebih awal agar lebih matang, silakan teman-teman menghubungi admin dari link di bawah ini untuk memesan dan memilih formasi. Oke, baiklah teman-temanku semuanya. Di dalam video ini kita akan mulai belajar bersama dengan mengenal lebih dalam mengenai deskripsi formasi jabatannya, meliputi tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya serta kita akan membahas soal latihan kompetensi teknis formasi jabatannya. Untuk itu mari kita awali belajar kita dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Kita mulai dengan yang pertama. Pengawas bibit ternak adalah seorang pegawai negeri yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan pengelolaan bibit ternak. Formasi jabatan pengawas bibit ternak berada di bawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang merupakan bagian dari Kementerian Pertanian. Kompetensi umum yang harus dimiliki oleh seorang pengawas bibit ternak antara lain adalah pemahaman yang baik mengenai peternakan dan kesehatan hewan, kemampuan analisis yang baik, serta kemampuan komunikasi yang efektif. Sedangkan kompetensi khususnya termasuk pemahaman mendalam mengenai proses pembiakan dan perawatan bibit ternak, serta kahlian dalam melakukan pengawasan terhadap kesehatan dan kondisi bibit ternak. Tugas pokok dari seorang pengawas bibit ternak meliputi monitoring dan evaluasi terhadap kondisi kesehatan, pembiakan, dan kualitas bibit ternak. Mereka juga bertanggung jawab dalam melakukan peningkatan kualitas bibit ternak, serta memberikan rekomendasi kepada pihak terkait-terkait dengan pemeliharaan dan pengembangan bibit ternak. Tempat tugas seorang pengawas bibit ternak dapat berada di kantor pemerintah, peternakan, atau lembaga terkait dalam pemeliharaan bibit ternak. Mereka juga dapat melakukan tugas lapangan untuk melakukan pengawasan langsung terhadap bibit ternak. Cara kerja seorang pengawas bibit ternak meliputi survei lapangan, analisis data, memberikan rekomendasi, serta berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka menjaga kualitas dan kesehatan bibit ternak. Pertanyaan 1. Apa tanggung jawab utama seorang pengawas bibit ternak? A. Mengelola keuangan perusahaan B. Melakukan pengawasan terhadap kesehatan ternak C. Menyusun strategi pemasaran produk bibit ternak D. Mengatur jadwal rapat perusahaan E. Mengurus administrasi kepegawaian perusahaan Jawaban yang benar B. Melakukan pengawasan terhadap kesehatan ternak Pembahasan Seorang pengawas bibit ternak bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap kesehatan ternak agar dapat menjamin kualitas bibit ternak yang dihasilkan. Pertanyaan 2 Tugas utama seorang pengawas bibit ternak adalah A. Menyusun laporan keuangan perusahaan B. Mengelola sumber daya manusia perusahaan C. Memastikan kualitas bibit ternak yang dihasilkan D. Menyusun rencana anggaran perusahaan E. Membuat desain kemasan produk bibit ternak Jawaban yang benar C. Memastikan kualitas bibit ternak yang dihasilkan Pembahasan Seorang pengawas bibit ternak memiliki tugas utama untuk memastikan kualitas bibit ternak yang dihasilkan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pertanyaan 3 Proses kerja yang tepat untuk seorang pengawas bibit ternak adalah A. Membiarkan karyawan bekerja tanpa pengawasan B. Melakukan inspeksi rutin terhadap kondisi kandang ternak C. Mengabaikan pelaporan masalah yang terjadi D. Tidak melakukan evaluasi terhadap kinerja karyawan E. Menggunakan peralatan kerja tanpa pelatihan yang memadai Jawaban yang benar B. Melakukan inspeksi rutin terhadap kondisi kandang ternak Pembahasan Proses kerja yang tepat bagi seorang pengawas bibit ternak adalah dengan melakukan inspeksi rutin terhadap kondisi kandang ternak untuk memastikan lingkungan ternak yang sehat Pertanyaan 4 Pengetahuan apa yang harus dikuasai oleh seorang pengawas bibit ternak? A. Pembukuan keuangan B. Ilmu biologi C. Keterampilan desain grafis D. Bahasa asing E. Ilmu fisika Jawaban yang benar B. Ilmu biologi Pembahasan Seorang pengawas bibit ternak harus memiliki pengetahuan tentang ilmu biologi untuk memahami kondisi kesehatan dan reproduksi ternak Pertanyaan 5 Kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang pengawas bibit ternak adalah A. Keterampilan musik B. Keterampilan berenang C. Keterampilan kepemimpinan D. Keterampilan memasak E. Keterampilan menari Jawaban yang benar C. Keterampilan kepemimpinan Pembahasan Seorang pengawas bibit ternak harus memiliki kompetensi dalam kepemimpinan untuk dapat mengatur dan memimpin tim kerja dengan baik Pertanyaan 6 Kewajiban seorang pengawas bibit ternak termasuk A. Mengabaikan tanggung jawab pekerjaan B. Tidak melibatkan diri dalam pengembangan diri C. Memastikan perlindungan hukum bagi semua karyawan D. Tidak menjaga kerahasiaan informasi perusahaan E. Tidak melakukan pembinaan terhadap bawahan Jawaban yang benar C. Memastikan perlindungan hukum bagi semua karyawan Pembahasan Seorang pengawas bibit ternak memiliki kewajiban untuk memastikan perlindungan hukum bagi semua karyawan agar terhindar dari masalah hukum selama bekerja Pertanyaan 7 Mengapa kedisiplinan penting bagi seorang pengawas bibit ternak A. Tidak berpengaruh terhadap kinerja kerja B. Meningkatkan daya saing perusahaan C. Menghambat proses kerja D. Meningkatkan tingkat absensi karyawan E. Menimbulkan konflik di tempat kerja Jawaban yang benar B. Meningkatkan daya saing perusahaan Pembahasan Kedisiplinan yang tinggi akan meningkatkan daya saing perusahaan karena setiap pegawai akan melakukan tugasnya dengan baik dan efisien Pertanyaan 8 Mengapa kolaborasi penting dalam pekerjaan seorang pengawas bibit ternak A. Menurunkan kualitas kerja B. Meningkatkan konflik di tempat kerja C. Meningkatkan efisiensi kerja D. Meningkatkan jumlah kesalahan yang terjadi E. Menghambat penyelesaian masalah Jawaban yang benar C. Meningkatkan efisiensi kerja Pembahasan Kolaborasi yang baik antara semua anggota tim akan meningkatkan efisiensi kerja dan menghasilkan hasil yang lebih baik dalam pengawasan bibit ternak Pertanyaan 9 Mengapa penyusunan laporan penting dalam pekerjaan seorang pengawas bibit ternak A. Hanya untuk formalitas B. Tidak diperlukan dalam pekerjaan C. Sebagai bahan evaluasi kerja D. Tidak berpengaruh terhadap performa perusahaan E. Hanya untuk menyimpan arsip perusahaan Jawaban yang benar C. Sebagai bahan evaluasi kerja Pembahasan Penyusunan laporan merupakan salah satu cara untuk mengevaluasi kerja yang telah dilakukan dan dapat menjadi acuan untuk perbaikan di masa yang akan datang Pertanyaan 10 Mengapa pengembangan diri penting bagi seorang pengawas bibit ternak A. Tidak berpengaruh terhadap karir B. Meningkatkan kualitas kerja C. Menurunkan motivasi kerja D. Tidak berpengaruh terhadap keseimbangan kerja E. Meningkatkan konflik di tempat kerja Jawaban yang benar B. Meningkatkan kualitas kerja Pembahasan Pengembangan diri akan meningkatkan kualitas kerja seorang pengawas bibit ternak karena pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki akan terus berkembang untuk mendukung pekerjaan dengan baik Oke, baiklah kawan-kawan semua